assalamualaikum salam sehat bro saya ingin mencoba modul presisi timer ini ini hebat bro spesifikasinya bisa membuat timer dari 2 detik sampai 1000 jam bisa kalian hitung berapa hari oke bro kalian lihat yang atas merupakan besar resistor yang kita atur timernya settingnya sama-sama kita belajar jadi akan saya tes pada board dahulu Oke saya solder dahulu nanti akan saya gambar saya akan mencoba dahulu menggunakan resistor 120 Ohm 1 kilo 10 kilo 100 kilo untuk tepatnya nanti di videonya saja berapa lamanya ke saya coba saja yang 120 ini 120 Ohm bro Hai saya coba kemudian Hai kemudian satu kilo 10 kilo ke langsung saja yang 100 kilo selamat menikmati oke sudah saya hitung dahulu berdasarkan video oke kita lihat keterangannya dari pedagang aliexpress kalian lihat ini P1, P2, VCC kemudian ini output, ini input dan kalian perhatikan outputnya aktif low sedangkan inputnya mendapatkan low perhatikan kemudian disini ada kapasitor saya menggunakan 104 kemungkinan besar ini agar stabil jadi saya tambah kapasitor kita lihat tabelnya oke di tabel seperti ini kalian lihat yang saya tadi coba 10 kg dan 100 kg yang ada di tabel dan hasilnya memang sama sekitar 31 detik yang untuk 100 kg kemudian ini cara perhitungan waktunya sebagai pengali dengan cara menjamper P1 dan P2 nanti akan saya terangkan dan spesifikasinya dari 2 detik sampai 1000 jam kemudian ini hanya fungsinya saja tidak masalah oke kita praktek saja oke sebelum saya gambar kalian perhatikan dahulu tidak saya coba karena terlalu lama jadi disini ada pin P1 ini P2 jadi ini ada 4 pin input kemudian ini pin titik untuk mengatur pengalinya dan ini resistornya oke saya gambar ini resistornya nanti saya akan menggunakan potensiometer saja saya menggunakan 50 kg saja kemudian ini ada namanya P1 kemudian P2 nanti kita buat tabelnya ini VCC ini output saya menggunakan tadi 1 pilo ini VCC jadi tegangan yang saya gunakan 5V jadi VCC nya ini 3,3 sampai 5V untuk kecobaan ini saya menggunakan 5V ini pin trigger nya input ini out input nya tadi saya beri resistor ke VCC nilainya 10 kg kemudian ini ground dan saya beri saklar disini seperti ini untuk men trigger jadi normalnya high dan untuk mengaktifannya diberi tegangan rendah atau low jadi akan saya buat 3 menit oh ya P1 nya kalian perhatikan tabel P1 P2 jadi yang saya coba kalau buat tabel jadi P P2 dahulu kemudian P1 ini tabel digital disebutnya bagi para pemula jadi bila tidak diapa-apakan atau open kita sebut 0 jadi 0 sama dengan open 1 sama dengan short jadi kalau kedua-duanya open maksudnya aslinya tidak ada pengalinya ini saya sebut pengali jadi artinya 1 bila P2 0 P1 short jadi P1 di short maka ini dikali 8 ini 8 pangkat 2 ini 8 pangkat 1 kemudian yang terakhir 1 dan 1 ini dikali 8 pangkat 3 oke ini kalau dihitung 8 kali kemudian yang ini 64 kali kemudian ini jadinya berapa tadi oh ini 512 ya benar saya sudah lama tidak menghitung digital jadi lupa 512 jadi contohnya bila P1 dan P2 kedua-duanya open misalkan dihitung dapat 1 detik bila kalian P1 kalian solder kemudian P2 juga kalian short maka lamanya dikali saja dengan 512 jadi yang awalnya 1 detik dikali 512 jadi 512 detik pahamnya bro maksudnya jumper ini ini kebetulan data digital jadi bagi para pemula tolong perhatikan jangan sampai salah ini sudah saya tes benar jadi bila tanpa di short 1 bila P1 yang di short 8 detik bila P2 yang di short 64 detik bila kedua-duanya di short 512 detik kemudian akan saya buat untuk mengaktifkan saya ada alat yang nyalanya tidak boleh dari 3 menit jadi tidak perlu saya short kedua-duanya cukup menggunakan 50 kg oke saya rapikan dahulu jadi rangkaiannya sama sama seperti ini ini hanya 50 kg kemudian triggernya nanti pakai saklar seperti ini yang beda hanya di outputnya jadi ini normally high oke akan saya buat karena ini aktif low menggunakan PNP saja jadi akan saya buat ini ground kemudian disini saja tidak apa-apa ini emitternya ini basis oke seperti ini saja relaynya ini saya menggunakan BC yang ada 557 NPN eh sorry PNP kemudian basisnya dari sini ambilnya dari output jadi ini dari output bila tidak ada lednya ini akan saya beri resistor ke VCC 10 kg oke seperti ini saja saya buat saya rakit dahulu jadi saya akan mengaktifkan relay selama 3 menit saya rakit dahulu paham ya bro oke potensiometernya saya pasang seperti ini saja ini nanti akan saya solder nanti akan saya pasang seperti ini saja akan saya lem oke seperti biasa relay saya tambah dengan jodak pengaman seperti ini oke sekalian saya solder dengan emitter ke anoda relay oke seperti ini agar ada pegangan ini cathode oke untuk penyolderan ya saya mohon maaf saya salah menghapus jadi prinsipnya ini sama dengan rangkaian ini ini sebagai led indikator yang ini kemudian basisnya ke output dari sini jadi output ke basis kemudian R10 kg semua sama ini PNP BC557 yang saya gunakan ini saya buat memang ada keperluan untuk mengaktifkan alat selama maksimum 3 menit jadi saya buat ini saklar saya menggunakan ini saklar switch nya oke harus saya lem dahulu agar kokoh oke saya coba yang penting nanti berkedip mudah-mudahan relay nya terdengar oke saya tekan mantap kalian dengar relay nya oke saya ulang kalian dengarkan relay nya terdengar oke nanti mati nya saja ya mantap untuk aplikasinya di video berikutnya saja oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati